Bacaan Liturgi Rabu 5 April 2023, Hari Rabu dalam Pekan Suci. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikasih setiamu yang besar, ya Tuhan. Jawablah aku pada waktu engkau berkenan. Demikasih setiamu yang besar, ya Tuhan. Jawablah aku pada waktu engkau berkenan. Karena engkaulah, ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencelah engkau telah menimpa aku. Demikasih setiamu yang besar, ya Tuhan. Jawablah aku pada waktu engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku. Dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan. Tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, Mereka memberi aku minum anggur asam. Demikasih setiamu yang besar, ya Tuhan. Jawablah aku pada waktu engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demikasih setiamu yang besar, ya Tuhan. Jawablah aku pada waktu engkau berkenan. Berpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kakau. Salam, ya Raja kami. Hanya engkau lah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kakau. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Pergilah seorang dari kedua belas murid itu, Yang bernama Judas Iskariot, Kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Judas mencari kesempatan yang baik, Untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, Dari hari raya roti tidak beragi. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya, Dan berkata, Dimana engkau kehendaki, Kami mempersiapkan perjamuan pascah bagimu. Jawab Yesus, Pergilah ke kota, Kepada si Anu, Dan katakan kepadanya, Beginilah pesan guru, Waktuku hampir tiba, Di dalam rumah mula, Aku mau merayakan pascah, Bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-murid melakukan, Seperti yang dilakukan Yesus kepada mereka, Dan mempersiapkan pascah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan, Kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang di antara kamu, Akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku, Mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi, Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya, Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya, Ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak mirahkan Yesus itu menyaut, Bukan aku ya Rabi, Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.